Pemerintah melalui Menkopol Hukum menyatakan sejak 20 Juni 2019, FPI sudah bubar sebagai ormas. Penegasan itu juga diungkapkan pemerintah pada Rabu 30 Desember 2020 dengan melarang segala aktivitas dan atribut terkait FPI. Meski demikian, beberapa jam setelah pernyataan pemerintah, muncul ormas baru dengan nama FPI meski dengan kepanjangan yang berbeda. FPI dinyatakan bubar lantaran tak memperpanjang izinnya di Kemendagri. Menikapi pelarangan tersebut, para pimpinan FPI kemudian memutuskan untuk bersalinama dari Front Pembela Islam menjadi Front Pemersatu Islam. Buasa hukum FPI Aziz Yanuar mengimbau agar para pengikut ataupun anggotanya Front Pemersatu Islam tak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum. Tanya itu, FPI format baru juga muncul di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. FPI dengan kepanjangan Front Perjuangan Islam dideklarasikan oleh Kiaiha Jiwawan Malik Marwan. Mambes Polri juga menyatakan tetap akan fokus terhadap isi surat keputusan bersama tiga menteri dan Kapolri, Kepala BNPT serta Jaksa Agung yang melarang aktivitas organisasi FPI. Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hajid menyebut, pemerintah akan menindak tegas siapapun yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum termasuk ormas baru besutan FPI. Hingga kini penjagaan masih dilakukan oleh personil TNI Polri di bekas markas FPI Petamburan Jakarta. Penjagaan dilakukan untuk memastikan tidak ada aktivitas yang dilakukan FPI. Dideklarasikan Front Persatuan Islam. Alasan mengapa dia dilarang, kegiatannya dilarang, mengapa penggunaan atribut dan simbol itu dilarang, itu bisa dilihat pada konsideran. Konsideran misalnya ya, dalam poin B, mengapa SKT-nya tidak diperpanjang. Oh SKT-nya tidak diperpanjang karena anggaran dasar anggaran rumah tangga dia ada yang bertentangan dengan undang-undang ormas. Oke, kalau katakanlah mereka melakukan reingkarnasi, apapun namanya, terserah FPI itu mau dikasih kepanjangan apa, silahkan ya. Tetapi kemudian kita akan melihat, kalau mereka melakukan aktivitas yang melanggar hukum, mengganggu keamanan dan ketertiban, saya pastikan akan ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton